Salam sejahtera Malaysia Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan semua Yang saya amat kasihi Jadi terima kasih sebab sudah bersama di dalam channel Vels Lifestyle Info Yang penuh dengan info package bantuan dan bantuan-bantuan seluruh Malaysia Di seluruh negeri Jadi saya akan kongsikan di dalam channel saya Berkenaan dengan info-info bantuan, package bantuan yang ramai tahu Dan juga saya akan buat info berkenaan dengan package bantuan di seluruh negeri Dan terdapat juga beberapa package bantuan yang ramai tidak tahu Jadi channel ini khas untuk anda yang ingin mengetahui tentang info-info bantuan kerajaan Jadi tuan-tuan dan puan-puan terima kasih sebab sudah bersama di dalam channel ini Terima kasih sudah subscribe kepada yang baru Dan kepada yang lama terima kasih sebab setia di dalam channel ini Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan Saya ada satu berita gembira khas untuk anda Dimana ada satu package bantuan yang sudah dilaksanakan tahun-tahun sebelum ini Dan akhirnya pada tahun ini juga akan dilaksanakan semula Selain daripada package bantuan kerajaan BPR, BKC yang sebelum ini, yang terkini adalah BKM Jadi ini adalah satu package bantuan tahunan kepada mereka yang layak Bantuan ini juga ramai yang tidak tahu sebenarnya Sebenarnya mereka layak tapi tidak tahu bila nak mohon Jadi saya akan kongsikan kepada anda bila tarik permohonan bantuan ini Jadi untuk BKM pula BKM fasa pertama ya kita tahu sudah dikreditkan pada bulan April Jadi sekarang kita menantikan pengkreditan BKM yang fasa seterusnya Yaitu fasa kedua Dimana pengkreditan adalah bertarik pada bulan Jun Namun setakat ini belum ada tarik rasmi yang diumumkan kerajaan Tetapi tetap akan dikreditkan pada bulan Jun ini Jadi tuan-tuan dan puan-puan Ada satu bantuan yang saya percaya ramai yang tidak tahu Jadi bantuan ini juga berfasa Tetapi tidaklah seperti BKM yang sehingga 4 fasa Nah bantuan ini hanya dilaksanakan dalam tempo 2 fasa sahaja Jadi bantuan ini adalah lebih daripada RM500 Bantuan ini maksimum RM600 Dimana bantuan ini dibahagikan kepada 2 fasa Yaitu RM300 dan RM300 Dimana pengkreditan bantuan ini adalah pada hujung tahun ini Yaitu pada November dan juga bulan Disember Jadi bantuan ini adalah BMT RM600 Jadi ramai pemohon baru yang tidak tahu bila permohonan BMT RM600 Jadi disini saya kongsikan kepada anda info yang penting ini Dimana tarik pengkreditan Oh maafkan saya Tarik permohonan BMT adalah pada 5 Mei Nah sudah mulai dibuka pada 5 Mei bulan ini Pada 5 Mei dan akan ditutup Tempo tarik akhir pendaftaran BMT RM600 adalah pada 15 September Jadi lama lagi tempoh untuk anda memohon Jadi sampaikan info ini kepada rakan keluarga anda yang layak untuk terima bantuan BMT ini Yang layak untuk mendapatkan bantuan ini Jadi kepada anda yang layak Bolehlah buat permohonan anda Sebab bantuan ini jika anda tidak buat permohonan Bagaimana kerajaan nak kreditkan bantuan ini pada bulan 11 dan juga bulan 12 ini Nah jadi anda boleh buat permohonan BMT RM600 Permohonan BMT boleh dikemukakan secara online Mudah saja melalui telefon Di portal pekebun kecil Rizda Lepas itu Pembayaran pula akan dilaksanakan 2 fasa RM300 setiap fasa Jadi ini adalah berita baik kepada Yang layak untuk buat permohonan ini Jadi kepada anda yang mempunyai keluarga atau penerakan yang layak buat permohonan bantuan ini Dipersilakan untuk buat permohonan Jangan lepaskan peluang ini Jadi itu saja info yang saya ingin kongsikan kepada anda hari ini Dan saya berterima kasih sebab anda semua support channel ini Apapun kepada B40 Terdapat satu bantuan yang baru diperkenalkan yaitu RM1000 Tetapi bantuan ini tidak diperkenalkan untuk seluruh negara Hanya untuk kepada negara yang terpilih Yaitu negara Maafkan saya Hanya kepada negeri yang terpilih Yaitu negeri Kelantan Dimana bantuan perkawinan One off Sehingga RM1000 Yaitu Skim Gerbang Azziwaj Adalah bantuan bagi golongan miskin Dan yang kurang berkemampuan layak menerima sumbangan perkawinan Sebanyak RM1000 Oleh negeri Kelantan Jadi ketanya kepada anda yang layak Untuk buat permohonan bantuan RM1000 ini Cara permohonan bantuan RM1000 Perkawinan one off ini Pemohon undaklah mendapatkan borang Yaitu di lokasi ini Yaitu Pejabat Ahli Dewan Undangan Negeri Kauntuhidmat Pelanggan Kota Darul Naim Pejabat Urus Setia Pembangunan Insan Beliah Sukan dan NGO Blok 7 Kompleks Kota Darul Naim 15503 Kota Baru Kelantan Ataupun muat turun Daripada website Urus Setia Jadi Ini adalah berita baik kepada anda yang layak Untuk membuat permohonan Bagi golongan B40 Perkawinan Bantuan perkawinan RM1000 Jadi itu adalah info hari ini Khas untuk golongan B40 Dan juga golongan yang layak untuk menerima bantuan RM600 Daripada kerjaan Yaitu di bawah paket BMT RM600 Jadi itu saja info hari ini Semoga anda dalam keadaan yang baik Semoga anda tetap sihat Terima kasih Malaysia Karena menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih